Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo mengadakan kunjungan kerja yang pertama ke Lanut Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Ini kali pertama KSO Marsikal Fajar Prasetyo kunjungan kerja ke Manado sejak menjabat sebagai orang nomor satu di TNI AU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumawa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Firda. Kami laporkan bahwa pada kemarin, hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo melakukan kunjungan kerja ke Bumi Nyur Menambai, tepatnya di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan dalam kunjungan itu KSO langsung menyapa jajaran pimpinan Lanut Samratulangi atau Lanut Sri beserta dengan para prajurit yang ada. Dan agenda utama KSO selama berada di Manado itu yaitu memberikan arahan, rejangan kepada jajaran TNI AU yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selanjutnya KSO juga meresmikan pembangunan dengan melakukan groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan, pengembangan rumah sakit Angkatan Udara Republik Indonesia yang nantinya bernama Rumah Sakit Dr. Charles Suot. Nah, rumah sakit ini merupakan rumah sakit milik TNI AU yang selama ini memang melayani masyarakat dan keluarga besar TNI AU yang ada di Manado dan sekitarnya. Dalam pengembangan nanti, rumah sakit ini untuk awalnya akan memiliki 10 poliklinik yang akan dilayani oleh dokter spesialis, dokter ahli, dan dokter umum sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, dalam pembangunan rumah sakit tersebut nantinya akan dibantu oleh Bank Negara Indonesia melalui CSR program BNI Peduli. Selanjutnya, selain meresmikan pembangunan pengembangan rumah sakit Charles Suot, KSO juga menetapkan bahwa status Lanut Samratulangi itu merupakan salah satu pangkalan aju, pangkalan aju yang merupakan pangkalan penting untuk mengamankan wilayah bagian utara dan timur Indonesia. Di mana sejak tahun lalu, Lanut Samratulangi itu ditetapkan sebagai salah satu Lanut yang tipe A, artinya naik status dari tipe B, sehingga Lanut Samratulangi itu memiliki peran vital di daerah perbatasan, khususnya di wilayah utara dan timur Indonesia. Dan KSO menjelaskan bahwa meskipun telah bertipe A, Mabes TNI AU belum akan menempatkan skuadron pesawat tempur di Samratulangi. Akan tetapi, kapanpun ketika ada eskalasi peningkatan ancaman, kapan saja bisa dilaksanakan operasi militer pengamanan, demikian pula sewaktu-waktu jika dibutuhkan pengamanan untuk penerbangan sipil, skuadron pesawat tempur dari TNI AU itu bisa dioperasikan kapan saja dengan pusatnya itu, pangkalan Lanut Samratulangi yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian, Firda yang bisa kami laporkan dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Rekan Fernando dari Tribun Manado atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Dan Tribunan, sehingga kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh Rekan Fernando dari KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih pertama-tama atas kehadirannya Rekan-Rekan Awang Media. Saya melaksanakan kunjungan kerja ke Lanut Samratulangi hari ini bersama staf dari Mabes AU. Ada pun tujuan ini adalah seperti biasa, kita melihat kesiapan Lanut Samratulangi di dalam melaksanakan, mendukung tugas-tugas operasi, khususnya operasi-operasi udara. Sekalian juga saya melihat anggota saya, bagaimana mereka kondisinya, dan fasilitas. Tentunya memang tidak ada yang sempurna di sini, dan kita mencapai dari apa yang hasil kunjungan ini, apa yang dapat kita tinggalkan. Dan saya berharap TNI AU dapat melaksanakan tugas-tugas, tentunya hubungan dari masyarakat Lanut, jadi tipe A. Bisa jelasin kembali Pak Esok. Ya, jadi Mabes AU memandang Lanut Samratulangi berada pada posisi yang sangat strategis, oleh karena itu ditingkatkan, dipipit oleh seorang bintang 1, pati bintang 1, maskal pertama TNI. Akan tetapi memang tidak serta-merta semua fasilitasnya, dan perlahan-lahan akan kita lengkapi, lengkapi personilkan mobil fasilitasnya. Dan harapan kita dapat bekerjasama dengan seluruh stakeholder di wilayah Sulawesi Utara ini khususnya. Baik, terima kasih semuanya. Jendral, satu kegiatan terakhirnya, untuk kegiatan POPW sendiri, ada rencana? Dia itu masih dalam perencanaan, karena masih lihat situasi terutunya, karena kontor part kita dari atau negara Amerika bagi negara. Kalau kita, kita siap. Dari TNI, aku siap untuk bantu. Jadi, sama-sama, kita berhubungan dari kepada TNI dan TNI. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!